Di video kali ini saya akan share experience saya pakai Honda Forza 250 sebagai kendaraan harian selama setahun pertama. Awal belinya di tahun 2021, itu kalau saya jalan keluar itu gedung parkiran masih sepi lah, ya karena pandemi. Tapi lama-lama ya keadaan malah makin padat juga balik menuju normal lah. Fotonya diambil waktu di SCBD, Menara Karya di Kuningan, kantor saya, atau ya ini diparkir di gedung parkirnya laki, grand laki di SCBD, seberangnya si Asta. Ini waktu itu saya kondisinya parkir itu benar-benar dampetan sama motor-motor di sebelahnya lah. Kilometernya sekarang di 3800, setelah dipakai satu tahun. Saya dapet STNK itu Januari 2021, sekarang videonya waktu dibuat ini di Maret 2022. Bau gara-gara selesai riding, si jas hujan ini gak dikeluarin dari jok, jadi ya bau bener lah. Mesti ganti jaket hujan dulu. Mesti ganti jaket hujan ini dikeluarin dari jok, jadi ya bau bener-bau 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 bener. Tadi pas keluar hujan, tapi ya lebih enak kalau saya sharing videonya pas diambil lagi kering gitu ya. Ya forza seperti ini, si badannya itu lebih panjang, lebih tinggi, posisi ridingnya juga ya kalau kaki itu sedikit jinjit lah. Saya tingginya 168, tapi ya tenaganya karena dia 250 cc, satu silinder, itu memang ya lebih bertenaga juga. Kalau untuk kendaraan harian di jalan yang padat tapi masih bisa ngalir gitu, itu gak ada problem, itu oke aja. Kalau dimacet ya itu mesti lihat-lihat sih, ini tidak semua motor itu bisa masuk, kita bisa masuk. Karena ya tadi badannya itu memang lebih lebar. Spionnya itu juga lebih lebar lah. Jadi mesti lihat-lihat, pastiin dulu jalannya itu bener-bener bisa masuk, barusan kita masuk. Karena jangan sampai kita maksain, terus ternyata gak bisa lewat, motor-motor belakang itu jadi terhambat lah, jadi ngeselin orang gitu kan. Tapi ya sering kali kayak begini, jadi semua motor pun pas lagi macet, ada saatnya dia gak bisa lewat. Karena jalanannya bener-bener ngepas. Di sebelah kiri itu pro bike, di jalan masuknya itu ada miringan gitu ya, rem untuk masuk ke showroomnya. Jadi biasanya itu kalau motor-motor lain itu bisa naik ke rem itu dulu-duluan. Jadi udah di kirinya, pertama nih ada satu motor naik, di sebelah kirinya nanti datang lagi motor, naik lagi, lebih atas lagi. Dan seterusnya gitu ya, dulu-duluan naik gitu. Padahal sebenarnya gak efektif juga gitu. Kalau pakai forsa ya jangan begini. Karena kalau saya ya tingginya pas-pasan. Kalau lagi di rem itu jalanan miring itu bisa-bisa satu kaki itu menjejak, satu kaki itu ya gak nyampe, gak nyampe ke as. Kalau di jalanan yang mengalir, ya forsa-nya itu ya asik-asik aja. Ja. Ja. selamat menikmati 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 betonan yang keras kalau ada mobil yang pelan ya ini ngerepotin memang nah ini kelihatan sih ya ini kalau di jalan beton banyak polisi tidur, banyak jalanan rusak juga itu memang kerasa si shocknya Forza itu ya memang kurang lah memang cocoknya kayaknya untuk jalanan yang smooth gitu ya ayo, ayo, ayo sampai di eventnya persiapan untuk peresmiannya masjid Atohir Tapos selama kesana itu ada ujiannya juga sini saya pas lagi neduh karena hujannya itu berturut-turut hujannya itu terus-menerus gitu ya sampai banjir gitu di jalanan yang pas lagi turunan itu banjir sampai setengah ban gitu ya mendingan stop dulu lah ya kadang pas pergi hujan pulangnya juga hujan nah ini untungnya kalau pakai si Forza itu posisi ridingnya relax banget jadi kalau dipakai kerja jalan 40 kilo sampai di tempat eventnya itu saya masih bisa kerja fit pulangnya harus malam jalan 40 kilo lagi sampai rumah gitu ya memang bisa istirahat tapi besok paginya saya udah mesti balik lagi ke eventnya dengan keadaan fresh harus langsung kerja gitu ya nah ini kalau pakai si Forza itu masih oke gitu capek ya memang ada tapi badan cepat recover gak ada itu yang namanya ya sakit pinggang sakit lahir tangan kesemutan gitu itu gak ada jadi begitu sampai harus kerja harus fresh untuk kerja gitu jadi selama saya pakai si Forza nya bisa dibilang itu selalu sendirian gak pakai boncengan gitu ya paling banyak itu paling 10 kali berboncengan ini sama anak saya cuma jalan ya jalan paling 5 kiloan kali ya ke McD deket rumah sama yang perempuan ya sama ini paling cuma jalan ya 5 kiloan juga lah cuma dari rumah ngirim paket ke JNT posisi duduknya itu lega gitu ya untuk yang boncengan jadi masih ada jarak dari boncenger ke saya gitu ya ya ini kebetulan si anak saya juga badan nah kecil ya paling dia beratnya 40 kiloan kali dan enaknya kalau boncengan itu helmnya bisa dua-duanya masuk ke bagasi dibawa touring yang pendek-pendek itu masih oke tapi dengan catatan jangan dibawa ke jalanan rusak pas lagi tanjakan di puncak itu tarikan pas tanjaknya ternyata ya agak berat juga gitu ya terasa juga karena ya mungkin bodinya tadi berat gitu ya jadi pas kalau abis belokan kita gak ada awal terus mesti tanjak nah itu berasa itu itu bodinya berat gitu itu kerasa 180 kilonya gitu jadi saya mesti ngegasnya itu benar-benar dalam lah gitu servicenya selama setahun itu tiga kali di Honda Wing jalan panjang ya servicenya biasa itu selama setahun ya paling ganti oli oli mesin oli transmisi gitu ya yang yang gampang-gampang lah tapi part sampai yang fast moving pun itu seperti filter oli itu harus indent saya ini juga udah hampir setahun itu nunggu parts ada yang mesti datang gitu ya sampai setahun itu belum datang-datang padahal ya ini si motornya sebetulnya si Biu dari Thailand aja deket aja gitu tapi gak ngerti juga ini kenapa mesti nunggu sampai hampir setahun gitu belum datang-datang sampai sekarang juga selain itu saya juga service di bengkel teman saya punyanya Koleo di Performa Tomang oke kira-kira gitu ya perjalanan saya pakai si Forza ini selama setahunan jadi ya kesimpulannya kalau dipakai untuk harian gitu kendaraan harian ya bisa-bisa aja bisa-bisa aja dipakai sebagai kendaraan harian ya tapi saya gak tau juga memang ini populasinya kalau kita lihat di jalanan di Jakarta itu jarang benar gitu ya saya ini selama pakai Forza lihat Forza itu dipakai di jalanan selama setahun gitu ya mungkin cuman satu kali gak tau juga kenapa padahal sebenarnya bisa aja dipakai untuk harian ya kalau X-Max dipakai harian itu banyak gitu ya kalau X-Max itu bisa harusnya si Forza itu juga sangat-sangat bisa oke terima kasih sudah nonton videonya dan bye-bye bye bye Terima kasih.